Pemirsa penyidik KPK selasa pagi kembali memeriksa 15 narapidana di lapas kelas 2A Jambi terkait pengembangan kasus pengesahan suap RAPBD Jambi 2017 dan 2018. 15 mantan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 serta XPNS kembali diperiksa penyidik KPK. 15 orang yang sudah berstatus narapidana itu diperiksa di lapas kelas 2A Jambi pada selasa 20 September 2022. Pemeriksaan ini dibenarkan oleh juru bicara KPK, Ali Fikri. Berikut nama-nama yang diperiksa, Abdul Rahman Ismail Syah Bandar, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Arvan, PLT, Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tahun 2017. Humaydi Zaidi, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Haji Cornelis Buston, Ketua DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Pemeriksaan ini direncanakan secara berkelanjutan untuk melengkapi berkas penyidikan dalam penetapan tersangka baru dalam kasus pengesahan RAPB DPRD Jambi 2017-2018. Dimas Anjaya, Jek TV melaporkan.